Sebelumnya, seorang anak usia 12 tahun dikabarkan terjatuh ke lubang saluran parit yang diketahui sedang diperbaiki oleh perusahaan Jaya Konstruksi. Ini terjadi lantaran lubang yang ada tepat di trotoar itu tidak dilengkapi dengan pagar pengaman ataupun sejenisnya. Anak perempuan berusia 12 tahun itu diketahui sedang berjalan kaki di trotoar tersebut. Naas dia terjatuh ke lubang parit yang dibiarkan mengangat tanpa dilengkapi pengaman. Mengetahui anaknya terjatuh Badris pun langsung meloncat ke dalam parit, sembari minta tolong kepada warga di sekitar, untuk mengangkat anaknya dari dalam parit tersebut. Salah seorang warga di lokasi menuturkan, pekerja tersebut lalai dalam tugasnya karena membiarkan lubang galian yang ada di trotoar sepanjang jalan itu dibiarkan begitu saja, tidak dibuat pengaman, sehingga menyebabkan ada korban, saat ini korban sudah dirawat di rumah sakit umum panyabungan. Hingga saat ini lubang yang ada di sepanjang trotoar itu masih dibiarkan mengangat. Tanpa ada rambu-rambu atau tanda dilarang melintas di lokasi tersebut, korban yang terjatuh itu mengalami luka-luka di tangan dan kaki, serta memar di tubuh. Pihak keluarga korban berharap agar lubang tersebut segera dibuat pengaman untuk menghindari korban-korban lainnya, kini mereka berada di rumah sakit umum panyabungan, tanpa ada pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini, hingga kini belum ada siapapun yang datang mengunjungi kami dan bertanya bagaimana kondisi putri kami, ucap ayah korban. Terima kasih telah menonton! Jadi, bagian bloknya itu tak langsung, bahkan ada satu anak kita ke dalam. Jadi, anak kita memang tidak tahu saat itu? Ya, dantaran dia kan sudah malam semalam jam setengah sepuluh semalam. Oh, berarti kejadiannya jam berapa bang? Jam setengah sepuluh. Iya, itu ceritanya bang sempat juga? Oh, anak kita ini katanya kejang-kejang pas yang angkat. Saya temukan anak saya dalam keadaan, dalam renasinya itu sudah kejang. Oh, jadi abang tahu sudah lama? Maksudnya, anak kita ini sudah lama terjatuhnya, baru abang tahu? Sudah berbesar sepuluh menit lah itulah. Tapi kalau kejang-kejang, kayak pingsan, makanya langsung naikkan becak, larikan ke rumah sakit. Oh, saat ini bang, kondisi anak kita sudah terjatuh. Nah, sekini memang sudah mendingan agak mudah sihat. Nah, selaku warga bang, dan yang merasa korban lah bang, apa harapan kita ini bang? Dengan kondisi trotoar yang seperti itu bang? Kalau bisa, si cepatnya dibutuhin dicutup lagi, supaya dengan anak-anak kejadian lain-lain nanti. Itu sebetulnya orang itu menggali lubang di situ, mau buat apa itu? Pembersihan rena sih, makanya. Jadi, kondisinya lubang itu tidak ditutup gitu bang? Tidak ditutup, tengah-tengah kayak begitu aja. Selain itu untuk ditutup lagi, apa lagi harapan kita ini bang? Untuk biaya perubatan sendiri sudah seperti apa ceritanya ini bang? Kalau saya sekarang belum biaya perubatannya, belum ada koordinasinya. Belum ada koordinasinya bang. Jadi, pihak-pihak terkait, apakah sudah ada datang ke sini bang untuk melihat bang? Belum. Zer 이미 menunggu. Dunia poetic. Dan untuk moyida. Dan kekakar manjada. Dan kekakar manjada. Dan kekakar manjada. Dan kekakar manjada. Dan kekakar. Abuk tangan menunggu. Dan kekakar manjak dengan pertukatan. Dan kekakar manjada nama- selamat menikmati